Tolong, tolong, tolong. Sebanyak 34 wisatawan lokal terumbang ambing di lautan usai kapal cepat yang mereka tumpangi tenggelam di perairan Tanjung Batu, Kecamatan Derawan, Kalimantan Timur. Sebelumnya, kapal cepat ini mengantar wisatawan dari Pulau Derawan pulang ke Tanjung Redep. Namun, di tengah perjalanan, bagian lantai kapal tiba-tiba pecah. Sempat terumbang ambing di lautan selama satu jam, para penumpang akhirnya selamat setelah dievakuasi tim SAR dan warga ke dermaga kampung Tanjung Batu. Polisi dan TNI selanjutnya berupaya mengevakuasi bangke speedboot dan juga barang berharga para penumpang. Untuk memastikan unsur kelalaian, kasus ini kini ditangani Polres Berau. Sementara akibat terjangan angin kencang, sebuah kapal cepat berpenumpang 29 orang tenggelam di perairan Sanur dan Pasar, Bali. Kapal cepat Kebu Iwa Ekspres Rute Penyeberangan Nusa Penida Sanur ini mengalami bocor pada selasa sore. Seluruh penumpang dan kru kapal dievakuasi dalam keadaan selamat oleh kapal lain yang kebetulan berada di sekitar menuju pelabuhan Sanur. Tim Ainews melaporkan.